Keberkahan Palestina itu untuk seluruh semesta. Palestina ini tiga cermin. Cermin tentang hubungan kita dengan Allah. Cermin tentang hubungan kita dengan diri sendiri. Cermin tentang hubungan kita dengan kaum muslim. Seberapa besar al-aksa di hatimu adalah seberapa tinggi tingkat ketakwaanmu kepada Allah. Enggak bergetar hati kita selama ini ngomong Palestina. Enggak ada rasa hati kita itu pengen memperhatikan Palestina. Apa yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya. Anda baca baik-baik ya. Kalau di surah Al-Israq, ayat 1 tadi Allah menyebutkan keberkahan Baitul Maqlis itu. Keberkahan bumi di sekelilingnya. Tapi dalam konteks Allah menyelamatkan Ibrahim dalam surat Al-Anbiya ayat 71. Allah berpindah begini. وَنَجَّيْنَهُ وَلُطَنْ إِلَا الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَقْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ Keberkahan Palestina itu untuk seluruh semesta. Bukan cuma bumi, ini bukan lintas negara. Tapi lintas planet. Keberkahan lintas galaksi. Karena lila'alamin. Alam itu artinya apa? Alam manusia, alam jin, alam hewan, alam bumi, Mars, galaksi, bimah sakti, dan seluruhnya. Palestina ini tiga cermin. Cermin tentang hubungan kita dengan Allah. Cermin tentang hubungan kita dengan diri sendiri. Cermin tentang hubungan kita dengan kaum muslim. Cermin tentang hubungan kita dengan Allah. Perhatikan, ini menarik. Anda mau lihat tidak kualitas ketakwaan Anda kepada Allah? Lihat bagaimana Anda memperhatikan Palestina dan simbol-simbol syiar-syiar Allah di bumi. Syiar Allah yang paling penting di bumi itu, tempat adalah Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Apa kata Allah dalam surat Al-Hajjah 32? Dhalika, wa man yu'adzim syairallah, fa innaha min taqwal khulub. Seberapa besar Al-Aqsa di hatimu adalah seberapa tinggi tingkat ketakwaanmu kepada Allah SWT. Cermin hubungan kita dengan Allah ada pada Al-Aqsa. Tidak bergetar hati kita selama ini ngomong Palestina. Tidak ada rasa hati kita itu ingin memperhatikan Palestina. Apa yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya. Sampai Allah berkata dalam surat Al-Hajjah, Taqwal khulub fa innaha min taqwal khulub. Apa arti taqwal khulub? Taqwa memang tempatnya di hati. Tapi ketika Allah mengaitkannya langsung disebutkan kata hati di situ, berarti ini masalah akidah. Masalah keyakinan yang ada di dalam hati kita. Itu yang perlu kita sampaikan. Itu yang perlu kita tegaskan terus ke dalam hati kita. Al-Aqsa adalah cermin hubungan kita dengan Allah untuk mengukur ketakwaan. Yang kedua, untuk mengukur ketaatan. Allah SWT yang perintahkan kita banyak sekali untuk mencegah kemungkaran. Kasat mata di depan mata kita. Bagaimana penjajahan-penjajahan dan penindasan. Yang sangat buruk terjadi di Aqsa. Kita taat gak sih sama Allah? Allah bilang, Unsur akhaka zaliman au ma kurumah. Tolong saudaramu ketika mereka berbuat zalim atau ketika dizalimi. Ketika mereka berbuat zalim, tolong dengan mencegahnya. Ketika mereka dizalimi, tolong. Apa saja yang bisa kita tolong. Jadi kalau kamu mau lihat tingkat ketaatanmu kepada Allah itu seperti apa? Lihat Aqsa. Yang ketiga, ini penting juga. Untuk melihat seberapa kita percaya akan janji Allah. Allah akan bantu kita itu selama kita bantu orang lain. Ungkapan orang yang tidak mengerti agama yang berkata, ngapain kita bantu Aqsa, sementara kita sendiri susah. Kita ini urusan Allah. Kamu mau bagaimana Allah memperlakukanmu, maka bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Tapi ini PR. Seberapa kita dapat percaya ini sepenuh hati bahwa kalau aku bantu orang lain pasti Allah bantu aku. Ini wilayah keimanan. Ini enggak bisa diakal-akalin. Kok bisa uangku keluar, tapi malah aku dapat. Tapi sunnatullah. Ada aturan-aturan Allah yang berlaku. Bahkan bagi semua, bukan bagi orang muslim, bukan. Kalau orang lain memperlakukan baik kepada yang lain, maka Allah akan memperlakukan yang baik. Ini siapapun, siapapun. Ini bicara tentang perilaku kita. Yang menutup aib orang lain, Allah tutup aibnya. Yang memudahkan urusan orang yang sulit, Allah memudahkan urusannya. Yang membantu orang, Allah bantu dia. Tapi seberapa percaya? Ah ini cermin. Jadi cermin pertama hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, aksa ini cermin hubungan kita dengan diri sendiri. Masih hidupkah kemanusiaan di dalam hati kita? Tanya itu baik-baik. Tidak perlu agama untuk melihat apa yang terjadi. Dan kita melihat bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak percaya akan hari akhirat pun, bagaimana ketika nurani mereka terusik melihat Palestina ini, kasian sekali, bangsa yang paling malang sepanjang sejarah. Ini kan luar biasa. Kemudian, dia menjadi cermin pula untuk hubungan kita dengan diri sendiri dalam rangka melihat. Kita ini orang yang tahu berterima kasih apa tidak. Bagi warga negara Indonesia, dia sadar bahwa dia punya hutang sejarah, di mana Palestina adalah di antara bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, maka apapun yang kita lakukan untuk kemerdekaan Palestina, tidak akan bisa membalas jasa Palestina sampai membalas jasa Palestina merdeka. Balasannya cuma itu. Kita punya hutang sejarah itu. Jadi kita kalau melihat, Anda mau ngukur ya, Anda ini orang baik apa tidak, lihat seberapa sifat wafak. Sifat tidak lupa dengan jasa orang lain kepada kita. Kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, setia kawan. Itu kenapa? Karena sifat wafak di dalam diri kita. Kita tidak mau orang sudah berbuat baik kepada kita, kita malah melupakannya. Hutang sejarah ini harus kita bayar. Sampai Palestina merdeka, kita punya hutang itu. Ada orang yang ketika mendengar tentang Palestina, dia merasa, oh sudah banyak yang bantu, maka saya tidak perlu bantu. Padahal, semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan, lalu dia tidak dapat, kerugiannya semakin besar. Jangan sampai tiba-tiba orang semua dapat, kita tidak dapat. Itu rasanya luar biasa. Terima kasih telah menonton!